Pemerintah akan membangun bandara VIP di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, bandara VIP ini kira-kira berjarak 10 km dari IKN dan akan mulai dibangun pada Mei atau Juni 2023 mendatang. Rencana pembangunan ini pun telah dilaporkan kepada Presiden Jokowi. Pernyataan ini disampaikan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 24 Maret 2023. Saya sudah melapor juga ke Pak Presiden tentang bahwa bandara VIP di IKN itu akan kita bangun. Kami bersama-sama dengan Kementerian PU sudah melakukan satu pembahasan kita akan mencari kontraktor yang terbaik dan insya Allah pada bulan Mei atau Juni sudah bisa efektif. Yang lokasinya kira-kira 15 kg, enggak sampai 10 kg lah dari IKN. Budi menyampaikan, keseluruhan proses pembangunan bandara VIP akan memerlukan investor. Maka dari itu, ia mengajak stakeholder terkait untuk bersama melakukan kampanye untuk berinvestasi di IKN. Budi mengaku pihaknya telah melakukan kampanye ke beberapa negara seperti India, Jepang hingga Korea Selatan dan mendapatkan respons positif. Namun, proses investasi secara real masih memerlukan waktu. Berkaitan dengan investor, saya pikir kita harus sama-sama kempen. Jadi saya ke India, ke Arab Saudi, ke Dubai, ke Korea, ke Jepang, itu kita lakukan itu. Dan mereka tertarik, bandara juga sebenarnya bisa saja kita awal melakukan investasi setelah itu investor itu masuk di dalamnya. Berapa persen seperti di Kuala Namu. Sampai jumpa di video selanjutnya.